Halo teman-teman kembali lagi bersama saya game review kali ini kita akan membahas bagaimana memilih charger handphone atau charger Android yang tepat untuk mencharge DS4 atau controller PS4 kita kita yang kita kita butuhkan sekarang kita lihat di bagian belakang spesifikasi DS4 nya disini nanti kita akan cari informasi berapa sih output yang dibutuhkan atau input yang dibutuhkan agar DS4 ini terisi dengan optimal tidak lebih cepat atau tidak lebih lambat nah kita bisa lihat di bagian belakang DS4 nya kita coba fokuskan terlebih dahulu nah disini terlihat di bagian sebelah kiri DC nya 5 volt 800 ma 1000 ma nya itu 1 ampere jadi kita harus cari yang 5 volt maksimum 1 ampere nah di depan kita saya sudah sediakan tiga jenis charger pertama dari Amino Amino ini charger untuk fast charging ya maksudnya ini sudah support quick charge 3.0 ini gunakan untuk smartphone Xiaomi untuk handphone saya yang di sebelah kiri ini yang Xiaomi Redmi Note 8 nah kita lihat disini spesifikasi outputnya berapa sih di bagian bawah kita fokuskan nah terlihat disini disini outputnya DC 3.6 volt 3 ampere 6 volt 9 volt 2 ampere dan 9 volt 2 volt 1,5 ampere disini tidak ada yang 5 volt hampir ini sangat tinggi tidak cocok untuk DS4 nah charger yang kedua ini charger untuk CCTV saya bisa dilihat di sini untuk DC outputnya 5 volt 1v ran.1 volt 1 500 MA sembah dengan 1,5 ampere berarti ini hampir dua kali lipatnya ee... output yang dibutuhkan DS4 ini juga menurut saya masih tidak terlalu baik untuk digunakan sebagai charger gang Atau controller PS4 Anda Sebaiknya kita cari yang mendekati Nah untuk charger yang ketiga ini Ini charger HP Xiaomi Low End Kalau ngesel Redmi 5A Bisa-bisa dilihat disini Nah bisa dilihat ini Untuk baris ketiga Satu dua tiga Untuk DC outputnya Dia 5V 1000MA Maksudnya 1000MA ini 1,0 atau 1A Nah ini mendekati Dengan DS4 DS4 kan 5V 800MA Hanya selisih 200MA Rata-rata phone charger Atau charger HP sekarang Minimumnya di 1,0A Atau 1000MA Jadi kita bisa cari charger Handphone Low End Yang tidak mendukung fast charging Dan dilihat outputnya berapa MA Nah ini menurut saya Yang paling cocok Untuk digunakan sebagai charger PS4 Anda Jadi tidak hanya Sekedar output besar saja Jadi kalau bukan output besar Tapi tidak sesuai buat apa Nanti akan merusak baterai Sik DS4 Anda Mari kita coba sekarang Nah charger kepala charger nya juga harus Eh si USB nya micro USB jenisnya Harus original juga ya Nah ini karena ini sedang saya gunakan Di PS4 Jadi tidak terlihat Atau sedang charge Tapi sebenarnya ini sedang Sedang mengecharge Saudara-saudara Kalau dilihat dari Dari Ininya sih Apa Dari PS4 nya dia ngecharge Nah untuk amino ini Sebaiknya jangan dipakai Atau Kepala charger Kepala charger lain Yang quick charge Itu jangan dipakai Untuk mengecharge Stick DS4 Anda Jadi kesimpulannya Gunakan charger Handphone yang Low end aja Low end Yang maksudnya low end Yang outputnya Tidak terlalu besar Maksimum 1,0 ampere Atau 1000 ma Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih